Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini penulis sudah beli lagi ya Sado sekaligus tiga Sama Vitaflos Penulis sebelumnya beli Sado satu itu Rp50.000 ya Beli Sado satu Rp50.000 Terus sekarang beli tiga Sama Vitaflosnya ini Rp120.000 Jadi paket hematnya ini, 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 itu Tiga Sado dan satu Vitaflos Rp120.000 Penulis belinya di Sado Indonesia ya Nanti penulis melihatkan Jadi sebelumnya sudah penulis bahas Soal Sado Revitalization Sado Revitalization ini gunanya Untuk mengembalikan tambal bocor ya Nanti penulis tunjukkan Jadi penulis sebelumnya sudah jelaskan Ini penulis coba sebelumnya Lumayan sukses Cuma masalahnya penulis sebelumnya itu Pakainya Setelah Pakai Oli Shell Advance Ultra Scooter Nah itu oli-oli yang jeleknya setengah mati Itu ya Poli yang membuat top speed motor turun Jadi Shell Advance Ultra itu Merusak Merusak mesin lah Maksudnya gak langsung secara aus gitu Tapi Jadi apa ya Ya pertama sih yang paling jengkelkan itu Top speed mesin jadi turun Jadi dari 113 Jadi 108 Dan akhirnya ini Sudah kembali lagi Sudah berapa ya Sudah 2000 km Pakai oli lain baru Normal lagi Jadi sekarang penulis pakai Messeran B40 Kemarin itu bisa dapat 103 km per jam Ya wes Ini penulis Eh 113 km per jam Sorry Dan penulis Sekali ini Ingin Coba Sado revitalisan lagi Karena sebelumnya Penulis pakai Terasa ada Peningkatan Terutama di halusnya mesin Waktu RPM rendah Jadi waktu Stasiuner itu ada Kelotak-kelotak-kelotak Itu jadi berkurang Sejarah pakai Sado Untuk Perubahan Kompresi mesin Cuma terjadi Awal-awal ya Habis itu Berkurang lagi Ya mungkin karena Bekasnya Shell Advanced Ultra Scooter Itu yang Misin yang Merusak Ini penulis Beli 120 ribu Dapat 3 Sado Satu Vita Plus Satu stiker Yang sudah Dupake Sado ya Warna hijau Terus Ada Brosurnya Vita Plus Ada Brosurnya Sado Revital Sanjil Penulis Diakan Jadi Resado Revital Sanjil Ini Fungsinya Untuk Nambah Satu Pratches Appear During Operation They Can Eventually Result In Breakdown We Revitalize Start The Machine Now Each Bearing Is Under Severe Radial Load Unique Opportunity To See How Exactly Formation Of The Ceramic Metal Layer Occurs The Defect Still Can Be Seen But It Is Imperceptible At A Touch Look The Surface Is Not Abraded Anymore But Is Kind Of Embedded With A Glass Like Material This Is A Ceramic Metal Coating The Result Of Revitalize And Application And Our Control Meseran B40 Yang pakai 50% minyak goreng Harapannya ya Biar bisa Minimum aditif TBA nya Meseran B40 Sekitar Berapa ya 10 mungkin ya Karena dicampur Ya mestinya jadi berkurang Campur minyak goreng 50% Itu ada syarat Oli harus baru Kapasitasnya harus 15 Penguapannya Lebih besar dari 15% Dalam 1000 km Kayaknya udah gitu Ini jangan gunakan aditif oli Ya artinya Jangan gunakan oli Yang aditifnya banyak Jadi tetap disarankan Kalau mesinnya Bocor Dibaikin dulu Ring pistonnya dan macam-macam Jadi ring pistonnya harus oke Penulis ring pistonnya Entah Pocor Entah enggak Pokoknya Ada fuel duluisennya Tapi sekarang udah lumayan ya Fuel duluisennya Buktinya penulis Pakai Sado itu bisa cukup banyak Eh sorry Pakai meseran B40 itu Sampai sekarang 900 berapa Itu masih bagus Hampir 1000 km Ilustrasinya ya Yang apa Gores-goresannya itu ya Jadi berkurang Ini cara pemakaiannya Menasih mesin dulu Masukkan satu saset Terus biarkan lagi panas Jalankan 100-200 Terus Pakai lagi Satu lagi Jadi tiga itu Dipakai Dalam 600 km Ini katanya Setelah saya Setelah 1500 Aplikasi pertama Penulis gak akan pakai Cara ini Penulis pakai Nanti tiap kali Ganti oli Nambahnya Caranya juga Gak kayak gini Gak dipanaskan dulu Tapi Penulis pakai Pelan-pelan Nanti sebelum Di jalan Yang bisa kencang Penulis akan tambahkan Habis itu ya Geber lagi Karena penulis merasa ya Efek paling besar itu adalah Setelah dituang langsung Nah itu Efek yang paling besar Makanya Penulis kalian Panaskan mesin Tambahkan Terus Geber Ya moga-moga Lebih mantap hasilnya Ini Bisa menyamar 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 Meratakan Kompresi mesin Antar silinder Ya Pokoknya Meningkatkan Kompresi Bikin Bagi nirit Tabak Akselerasi Mengurangi emisi gas Buang Yang jelas Motor penulis sekarang Sudah buros Setiap hari Kira-kira 37 Atau 38 Kilometer Per liter Tapi ya Pakainya penulis Seperti itu ya Kalau ada Kesempatan Gaspol Ya Gaspol Terus Yang saya Durevita Lizan Ini Penulis Enggak Pakal Pakai Jadi Eh Sorry Sadovita Plus Yang ini Ini Isinya Berapa Ini Apa sih tulisannya Ini Enggak begitu jelas Jadi Setelah dipakai 20 Kilometer Atau 15-20 Menit Mesin Dijalankan Wah Enggak sempat Penulis Sadovita First Ini Gunanya Untuk Engine Flush Disebut Bisa Membersihkan Termacam Sistem Sistem Pelumusan Dari Kontaminan Disarankan Diaplikasikan Sebelum Ganti Oli Untuk Bersihkan Yang Saset Untuk Oli Kapasitas 1 liter Ukurannya 20 ML Untuk Mesin Motor Disarankan Pemakaian Tiap Oh Enggak ada Pembersihan Reguler Enggak ada Periodenya Ini Maksudnya Mungkin Untuk Bisa Membersihkan Yang Banyak Keraknya Atau Apa Gitu Ya Kalau Penulis Enggak Merasa Perlu Karena Penulis Pake Minyak Goreng Ini Kalau Biasanya 15-30 Menit Stasioner Atau Dijalankan 20 Kilometer Kalau Intensifnya Stasioner 1 jam Atau Jalankan Sampai 100 Kilometer Penulis Enggak yakin Ini Langkah Yang Bagus Karena Apa Karena Biasanya Oli Sudah Akhir Masa Pake Itu Sudah Enggak Layak Ini Entah Kekentalannya Berapa Ya Ya Karena Apa Oli Indonesia Kan Enggak Layak Pake Semua Sih Banyak Yang Enggak Layak Pake Penulis Enggak Rekomendasikan Ini Pake Lama Lama Ini Disarankan Sebelum Pake Sado Revitalisan Atau Yang Lebih Komplit Yang Hasil Maksimal Cocok Untuk Semua Tipe Oli Maksudnya Mungkin Oli Mineral Gak Ada Asat Asat Masat Ton Atau Pelarut Aman Untuk Komponen Mesin Non Logam Sensor Oksikin Atau Catalytic Converter Maaf Ya Kamera Pindah Pindah Terus Ini Rekomendasi Untuk Mobil Dua Tahun Motor Lebih Dari 20.000 Kilometer Atau Wah Ini Rekomendasi Ini Kok Bingung Yang Untuk Motor Terdapat Oli Sludge Karena Penggantian Oli Kenal pot Asap Putih Sering Ganti Oli Iya Yang Jelas Ini Sifatnya Engine Floss Sama Aja Dengan Yang Lain Prosedurnya Mesin Dimanas Panaskan Dulu 5-10 Menit Masuk Masukkan Sesuai Dosis Nyalakan 15-30 Menit Atau Dijalankan 20 Kilometer Atau Intensif 1 jam 100 Kilometer Ini ada Terusnya Wajib Ganti Oli Dan Filter Oli Baru Jadi Ini Termasuk Extreme Contohnya Kayak Gini Manfaatnya Penulis Tidak 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 Entah Kapan Penulis Tidak Tidak Simpan Aja Jadi Penulis Mau pakai Yang ini Satu-satu Jadi Tiga Kali Ganti Oli Olinya Mesran B40 Yang 50% Minyak Goreng Ya Wes Begitu Saja Nanti Penulis Kabari Tapi Yang Jelas Penulis Pertama Pakai Cukup Puas Tapi Karena Merasa Oli Yang Kepakai Sebelumnya Itu Parah Jadi Penulis Saya ingin mengulangi lagi Sudah Begitu Saja Terima kasih Udah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih